Halo, saya Nikita Devihariono dari Marnata Christian University, dan ini adalah video saya untuk pemilihan mahasiswa berprestasi 2019. Saya menjuruh di Fakulti Informasi Teknologi sejak 2017. Sekarang, saya berada di Fakulti Semesternya, dan melalui proses ini, ada beberapa keuntungan yang cukup mengembangkan untuk saya. Pada tahun 2018, saya dan Marnata Christian University Choir berpartisipasi di 64 Sertamen de Habanerasi Polifonia di Torebieha, Spain. Kompetisi ini mengambil selama 3 hari, dan kami berpartisipasi di 2 kategori. Dengan kompetisi ini, kami bisa menunjukkan nama dan kultur Indonesia, karena kami merupakan negara dan menggunakan kustoman tradisional di Torebieha, Spain. Selain itu, melalui program ini, kami juga bisa menunjukkan bahwa kualitas percayaan indonesia juga bagus berbanding dengan negara lain, di mana kami berharap tim percaya lain bisa memotivasi untuk melakukan dan berkompetisi internasional juga. Dalam kompetisi ini, saya menjadi sebahagian dari kompetisi internasional untuk konsert pre-kompetisi. Konsert pre-kompetisi adalah untuk menghubungi panggilan mentah sebelum pergi ke Spain. Saya dan tim saya telah menyiapkan kompetisi ini selama 4-5 bulan. Jadi, sangat penting untuk kami menghubungi satu sama lain ketika seseorang merasa atau membutuhkan bantuan. Tentu adalah untuk menjaga tim percayaan, dan tentu saja tim akan tetap sampai akhir kompetisi. Hal yang sangat menyenangkan saya dari program ini adalah respon yang sangat bagus dari orang-orang di Tore Beha saat kami melakukan. Ini membuat saya sangat bangga dan gembira karena kami bisa menunjukkan nama dan kultur Indonesia ke dunia. Saya juga mengambil banyak kompetisi dan kompetisi program kompetisi. The last competition I attended was SEM ICPC Asia Jakarta, where me and my team could feel the atmosphere to compete with other ASEAN countries, such as Singapore, Korea, Japan, and many other countries. The role of me in my team are to think about the logic and to translate about the question. One thing that I took from this competition, that we need a huge period of cooperation. Because if there is someone selfish, the team will break down apart. I always try my best to maintain my academic achievement. It is proven by the fact that I can maintain a 4.0 GPA and get a Dean Award every semester. I also manage to get a scholarship from Ministry of Education and Culture, or Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, which is Beasiswa Unggulan. It is very encouraging for me, because besides to perform well, I can help my parents for the tuition fees. I also join Student Senat, which can improve my organisational skill, communication skill, leadership, and interpersonal skill. Being part of the Student Senat presents a lot of opportunity for me to improve the quality of the community. One of them that I can do a workshop about smart pot, which can save the water supply and trap mosquito slarva. I'm involved as an ambassador of Maranatha Christian University and OCBC NISP. This is also a very valuable experience for me, because it can practice my ability of public speaking, to talk with other people, and enlarge my knowledge about banking and business industries. Being one of the outstanding students gave me a lot of opportunity to make Indonesia and the world a better place. I'm here to show you what the possibilities are for all of us. Possibility of wealth, possibility of success, possibility to learn, to teach, and to know when we are wrong. Remember that we are the future of this world, the generation that should make this world a better place for us. I'm Nikita Devi Haryono from Maranatha Christian University, and that's all about me. Thank you.